Soal putusannya Ruben Onsu yang nama bisnisnya itu gimana sih Pak? Kalau kita bicara soal bisnisnya Ruben, ini kan yang diajukan kasasi ke Makam Magung Sesuai dengan putusannya ke Makam Magung tanggal 20 Mei, ini putusannya menolak Jadi apa artinya menolak? Berarti putusan pengadilan negeri atau pengadilan niaga Jakarta Pusat itu sudah benar Karena sudah diperiksa dan sudah benar, maka permohonan untuk membatalkan putusan pengadilan niaga itu ditolak Itu nalaknya Untuk kedepannya Pak, nama si Geprek Bezos sendiri ini berarti lu harus ganti nama dong? Ya, karena di dalam putusannya sendiri juga memerintahkan pada kumham untuk mencoret itu Jadi kalau memang nama usahanya pun sudah dinyatakan apa itu, diperintahkan dicoret ya, mesti harus ganti nama, ganti merk Ada batasan waktu nggak Pak untuk mengganti namanya? Ya terserah kumham, nanti kan kumham kalau sudah coret kan merk itu sudah nggak bisa digunakan lagi Tapi kan kita harus yakin bahwa usahanya itu tetap jalan walaupun beda merk Ya, kan ayam geprek Ya, geprek ya Ayam geprek kalau saya nyaretkan sudah lah diganti ayam gemes gitu Ya, ayam gemes ruben itu lebih patent namanya daripada geprek Pak, pertimbangan kemarin Pak, penolakan itu apa sih Pak? Apa karena memang sudah nama Bensu itu sudah dimasukkan ke Jurjen Haki? Atau karena apa gitu? Akhirnya, jadi apa, apa, gue gak ada di tolak Pak? Kalau kita masih pada pertimbangan, kalau mengabulkan sih pertimbangannya panjang Tapi kalau menolak, itu pertimbangannya pendek Karena apa, putusan pengadilan niaga ini sudah benar Sehingga nggak perlu lagi diadili kembali gitu Putusannya sudah benar Yang di pengadilan niaga? Kalau untuk, kalau amarnya panjang banget Pertimbangannya pengadilan niaga itu ya Putusannya pengadilan niaga itu menyatakan dalam konvensi gugatan asal itu Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat satu tidak dapat diterima Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat Ruben Samuel Onsu tersebut untuk seluruhnya Ini pengadilan niaga Jakarta yang dinyatakan sudah benar oleh wakam aku Kemudian dalam rekonvensi, artinya tergugat, yang digugat Ruben itu menggugat balik Dalam rekonvensi, satu mengabulkan gugatan rekonvensi Dari penggugat rekonvensi PT Ayam Geprek Beni Sujono Tersebut untuk sebagian Dua, menyatakan bahwa penggugat rekonvensi adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah Atas merek IM Geprek Bensu Sedep Bener Plus lukisan Nomor pendaftaran IDM 000643531 Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019 Pemilik PT Ayam Geprek Beni Sujono Tiga, menyatakan permohonan merk atas nama Ruben Samuel Onsu yaitu Satu, Geprek Bensu plus lukisan Dua, Ayam Geprek Bensu plus logo Tiga, Geprek Bensu plus logo Geprek Bensu plus logo Kemudian kelima Bensu Enam, Geprek Bensu Real by Ruben Onsu Adalah mempunyai persamaan pada pokoknya Atau keseluruhannya dengan merk IM Geprek Bensu Sedep Bener Milik PT Ayam Geprek Beni Sujono Disingkat Ayam Geprek Bensu Inkasu Penggugat Rekompensi Nomor pendaftaran IDM 000643531 Kelas 43, tanggal penerimaan 3 Mei 2017 Tanggal pendaftaran 24 Mei 2019 Nama pemilik PT Ayam Geprek Beni Sujono Empat, menyatakan merk-merk atas nama Ruben Samuel Onsu Yaitu, Satu, Merk Geprek Bensu plus logo Dua, Ayam Geprek Bensu plus logo Tiga, Geprek Bensu plus logo Empat, Geprek Bensu plus logo Lima, Bensu Enam, Geprek Bensu Real by Ruben Onsu Adalah merupakan atau menyerupai nama Atau singkatan nama badan hukum penggugat rekonvensi Yaitu, PT Ayam Geprek Beni Sujono Disingkat Ayam Geprek Bensu Menyatakan batal demi hukum Dengan segala akibat hukumnya Pendaftaran merk atas nama Ruben Samuel Onsu Yaitu, Satu, Geprek Bensu plus lukisan Dua, Ayam Geprek Bensu plus logo Tiga, Geprek Bensu plus logo Empat, Geprek Bensu plus logo Lima, Bensu Enam, Geprek Bensu Real by Ruben Onsu Jadi, menyatakan batal demi hukum Dengan segala akibatnya Pendaftaran merk atas nama Ruben Samuel Onsu Enam, memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sikiu, Direkturat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual Sikiu, Direkturat Merk dan Indikasi Geografis Inkasu Turut Tergugat Rekonvensi Untuk melaksanakan pembatalan merk Merek atas nama Ruben Samuel Onsu Tersebut di atas Yaitu, dengan mencoret pendaftaran merk-merk tersebut Dari Indonesia Daftar merk dengan segala akibat hukumnya Yaitu, sebagai berikut Gebrek Bensu Plus Lugitan IM Gebrek Bensu Plus Lugo 3 Gebrek Bensu Plus Lugo 4 Gebrek Bensu Plus Lugo 6 E5 Bensu 6 Gebrek Bensu Real by Ruben Onsu Menolak gugatan penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya Seperti itu Karena menyerupai Artinya Bensu-nya versi Ruben Samuel Onsu itu sudah sempat didaftarkan Sudah Sudah Sama-sama didaftarkan Sama-sama tanggalnya Oh, tanggalnya sama? Itu 24 Mei 2019 Kalau yang IM Gebrek Bensu itu Ini akan macam-macam ini Jadi tidak hanya satu merk saja Tapi ada enam macam Satu, merk Geprek Bensu Plus Lugisan Dua, IM Gebrek Bensu Plus Lugo Tiga, Gebrek Bensu Plus Lugo Empat, Gebrek Bensu Plus Lugo Lima, Bensu Enam, Gebrek Bensu Real by Ruben Onsu Ini yang diperintahkan untuk mencoret Ganti nama Kalau sudah dicoret berarti harus ganti nama Saya rasa sekarang Ya, ini putusannya sudah Yang sudah Sudah inkrah Ya, sudah inkrah lah Karena dari sudah putusan makhluk-makhluk Mau apa lagi Sudah tidak ada lagi di atas Nah, sekarang Lebih baik Jangan bertahan Di Merk yang sudah dicoret Lebih baik Dan lebih produktif Kalau berpikir Mencari Ya, merk yang betul-betul Dikenal oleh masyarakat Bukanlah Ruben itu Sudah public figure ya Baik Pak Terima kasih banyak Pak Atas informasinya